Sekian kalinya penangkapan dan penggeledahan terhadap terduga teroris dilakukan oleh tim Densus 88 Mabes Polri di Payakumbu, bahkan hanya berselang beberapa bulan. Mengantisipasi berkembangnya pihak radikal dan aliran sesat di daerah tersebut, Kesbangpol meminta masyarakat untuk tetap waspada. Pemerintah kota Payakumbu terus mengingatkan masyarakat untuk waspada dan hati-hati terhadap perkembangannya aliran sesat serta paham radikal. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi adanya warga kota Payakumbu yang ditangkap oleh tim Densus 88 Mabes Polri karena diduga terkait terorisme. Setelah itu, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai orang-orang baru yang tinggal di daerah mereka. Masyarakat juga diminta untuk melapor kepada pihak terkait jika ada orang-orang yang mencurigakan. Masyarakat juga dihimbau tidak mudah percaya dengan adanya berita bohong atau hoax yang dapat memecah belah persatuan. Tendaknya pemeradikal ini jangan ada tumbuh di Payakumbu secara ini dan dibawa dari luar. Dan artinya keberadaan ini agar seluruh warga memahami dan melaporkan jika ada hal-hal yang cukup tidak jelas tentang masyarakatan dan bagi warga yang datang yang tidak jelas. Hal itu diungkapkan Kepala Kesbangpol Kota Payakumbu karena penangkapan dan pengledahan terhadap terduga teroris telah berulang kali dilakukan. Selain terhadap paham-paham radikal, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai perkembangannya aliran sesat. Hingga saat ini menurut Kepala Kesbangpol di Payakumbu belum terlihat adanya aliran sesat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dari Kota Payakumbu, demikian laporan Eduard Tveri, Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih.